Hari ke-7 pencarian pesawat Air Asia KZ-8501, Tim Badan Sar Nasional Basarnas mulai mendapatkan titik terang mengenai posisi jatuhnya pesawat tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Basarnas Marsikal Madia FH Bambang Sulistio di Gedung Basarnas Sabtu 3 Januari 2015. Dari kegiatan operasi tadi malam, dihasilkan pada pukul 23.40 berhasil mendeteksi obyek cukup besar dimensinya, sebanyak dua. Satu berhasil deteksi dengan tiga dimensi, dan satu obyek berhasil deteksi dengan dua dimensi. Dengan penemuan obyek yang cukup besar tersebut, Bambang Sulistio berani memastikan bahwa itu adalah pesawat Air Asia yang selama ini dicari. Tapi saya pastikan dengan genangan minyak kemudian ditemukan bagian besar dari pesawat yang dua macam ini, saya pastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari-cari selama ini. Basarnas berhasil mendeteksi dua bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran 9,4 x 4,8 x 0,4 meter, dan bagian kedua dengan ukuran dimensi 7,2 x 0,5 meter. Saat ini, Basarnas sedang menurunkan ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle untuk mendapatkan gambar yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!